Nadeo Arga Winata resmi menjadi seorang ayah Kabar gembira datang dari keeper Bali United, Nadeo Arga Winata pada hari Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021, yang kini resmi menjadi seorang ayah. Anak pertama Nadeo dengan sang istri, Destiara Sari, lahir pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan jenis kelamin perempuan. Bayi cantik Nadeo diberi nama Sabin Nura Kalea Winata. Alhamdulillah, telah lahir anak pertama kami berjenis kelamin perempuan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Semoga menjadi anak yang solehah, selalu berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Tidak lupa kami mohon doanya, senantiasa diberikan kesehatan bagi ibu dan anak kami, ucap Nadeo memohon doa kepada tim melalui grup ofisial WhatsApp. Sontak, kabar gembira itu disambut oleh seluruh keluarga besar Bali United. Selamat Nadeo, atas kelahiran anak pertamanya. Semoga bisa menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Ucap Samuel Reimas. Alhamdulillah, selamat Nadeo, atas kelahiran anak pertamanya. Semoga bisa menjadi anak yang soleh-solehah dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Lanjut Taufik. Nadeo Arga Winata bergabung dengan Timnas Indonesia. Penjaga gawang Bali United, Nadeo Arga Winata dalam pantauan pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong. Jelang pagelaran kompetisi piala AFF Suzuki 2020. Keeper asal kediri, Jawa Timur itu mendapat panggilan untuk memperkuat skuad Garuda menyusul dua rekan setimnya, Kadek Agung dan Yabes Roni yang sebelumnya telah bergabung selama menjalani TC di Turki. Berdasarkan surat yang diterima manajemen Bali United, Nadeo akan bergabung dengan 29 pemain terbaik se-Indonesia pada hari Jumat tanggal 10 Desember mendatang di Singapura. Sebagai informasi, piala AFF Suzuki 2020 akan dimulai minggu, tanggal 5 Desember 2021 hingga Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 mendatang. Timnas Indonesia berada di Grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Berikut 30 pemain tim nasional Indonesia di piala AFF Suzuki 2020. Jelang hadapi Arema FC, Bali United alami perubahan jadwal dan lokasi pertandingan. Pekan ke-15 BRI Liga 1, mempertemukan Bali United melawan Arema FC hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021. Jadwal semula, pertandingan akan berlangsung pada pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah di Stadion Sultan Agung, Bantul. Perubahan jam dan lokasi pun terjadi dengan memastikan bahwa pertandingan itu sendiri akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 5 Desember pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Pelatih Bali United, Stefano Cugura mengatakan, bila pertandingan akhir ini akan berlangsung menarik dan seru. Pasalnya, kedua tim sedang dalam top performa dengan menang di beberapa pertandingan terakhir. Arema dalam tiga pertandingan terakhir meraih kemenangan, sedangkan kami, juga dalam empat pertandingan terakhir meraih kemenangan. Kedua tim saat ini dalam performa yang bagus dan kedua tim pasti ambisius untuk ingin meraih kemenangan kembali. Pasti nantinya pertandingan akan berjalan menarik dan seru, ungkap Coach Teco. Lebih lanjut, Coach Teco juga mengantisipasi permainan cepat dari Arema, terutama pemain asing mereka, Carlos Fortes. Pelatih asal Brazil ini telah menyiapkan skuad asuhannya untuk mengantisipasi permainan dari Singo Edan, khususnya striker asing mereka. Striker bagus dan kuat, tim harus bisa punya marking bagus untuk mengantisipasi pergerakan Fortes. Mudah-mudahan dia tidak bisa cetak gol ke gawang Bali United, tegas Coach Teco. Bali United saat ini berada di peringkat 4 kelasemen sementara BRI Liga 1 2021, sementara Arema berada 2 tingkat di atasnya. Menarik disaksikan laga papan atas ini dalam merebut 3 poin berharga. Berikut kelasemen sementara BRI Liga 1 2021. Terima kasih telah menonton!